Pencalonan Bobi Nasution menjadi wali kota Medan, Sumatera Utara berjalan mulus. Hampir seluruh partai yang memiliki jumlah kursi besar di DPRD kota Medan mantap mendukung Bobi. PDI Perjuangan dan Gerindra berkoalisi di Pilkada Medan 2020 untuk mengusung menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Afif Nasution. Selain PDI Perjuangan dan Gerindra, sejumlah partai juga sudah menyatakan dukungannya kepada Bobi. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkif Lihasan telah menyatakan dukungannya kepada Bobi di Pilkada Medan. Saya, kita sudah memutuskan mendukung, apa namanya? Kota Medan, Bobi. Ya karena begini, saya mendukung BIPAN ini, kita ingin Pilkada ini kan pemilihan wali kota Medan itu ya, yang siap, yang paling mampu bisa membuat perubahan. Kita tidak ingin nanti di kota Medan itu diadu perang ras, perang suku, perang agama. Kita sudah mendukung Pak Bobi. Untuk wakilnya sendiri? Wakilnya diserahkan kepada Pak Bobi. Apakah wakil itu akan berasal antara dari Partai PDI ini atau dari PDI berapa? Dari manapun yang dipilih oleh wakil kota, tidak wakil itu. Untuk maju dalam Pilkada Medan, sedikitnya membutuhkan dukungan 10 kursi DPRD atau 20% dari jumlah total anggota. PDI Perjuangan dan Gerindra sebenarnya bisa mengusung pasangan calon sendiri, namun jalur koalisi dengan partai lain bisa mengurangi tekanan persaingan. Sementara Bobi Nasution hampir pasti akan mendapatkan perlawanan dari PKS dan Partai Demokrat yang tidak ikut mengusung dirinya. Keduanya sepakat, mengusung Akiar Nasution, petahana yang sebelumnya adalah kader PDI Perjuangan. Keseriusan Bobi Afif Nasution melangkah menuju Pilkada Kota Medan sudah terlihat sejak 2019 lalu. Ketimbang memilih jalur independen, Bobi aktif melobi sejumlah partai politik untuk mencari dukungan. Sampai jumpa di video selanjutnya.